Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobil yang baru lo beli, harganya 2 miliar, dirusak sama cewek kayak gini. Apa lo diem aja? Dia harus bertanggung jawab. Ikut gue sekarang. Iya, 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 iya gue ganti. Tapi gue gak punya uang 50 juta sekarang. Gue nyicil. Nyicil? Iya, ditambah gue cuci mobil lo setiap pagi. Jadi kinclong, gue pastiin gak ada debunya. Lo yakin? Iya, yakin. Mulai besok pagi, lo gue tunggu disini. Lo cuciin mobil gue sampe bersih. Sampai lo gak muncul. Awas segera. Sub indo by broth3rmax Terima kasih ya. Harusnya lo gak perlu ganti kaca mobil dia. Dan cuciin mobil dia setiap hari. Gue cuman gak mau punya masalah aja sama orang. Eh makasih ya. Udah nolongin gue. Siapa juga yang nolongin lo? Gue cuman gak suka aja liat kelakuan Cepangeran. Eh aneh banget sih. Sebenernya uang 50 juta itu banyak banget sih buat gue. Tapi gue terpaksa ganti rugi. Karena gue gak mau punya musuh. Bu. Kayang udah pulang? Iya Bu. Gak bisa dibersihin kamar aku. Kan aku bisa bersihin sendiri. Ibu tadi tuh beres-beres. Jadi sekalian aja ngeberesin. Emang jahitan ibu udah selesai? Udah. Oh iya. Gimana tadi kuliahnya? Ini kan hari pertama kamu. Semuanya baik-baik aja kau Bu. Dan dagangan aku tuh laku. Beneran nih? Sisanya cuman tiga doang. Syukur ibu seneng. Tapi... Kamu gak malu jualan kampus? Ya enggak lah Bu. Ngapain harus malu? Kan ibu yang selalu bilang. Kita gak perlu malu kalo ngelakuin sesuatu yang benar. Iya sih bener. Tapi... Taman kamu gak ada yang tau kan? Kalo kamu tuh bisa denger suara hati orang. Enggak kok Bu. Aku janji. Aku gak akan pernah bilang ke siapapun soal itu. Iya. Itu baru anak ibu. Iya. Aku yakin nih. Pasti ibu lagi ngomong dalam hati ya? Ibu curang. Mentang-mentang aku gak bisa denger suara hati ibu. Kamu tuh ya sok tau. Tapi bener kan Bu. Lagian setiap kali aku tanya sama ibu. Kenapa aku bisa denger suara hati orang lain. Tapi gak bisa denger suara hati ibu. Ibu selalu bercanda jawabnya. Ibu selalu bilang ibu cantik. Hehehe. Kamu ya. Udah mandi ya. Ini udah mau maghrib ya. Iya Bu. Makasih ya Bu. Hehehe. Mandi ya. Gue baru aja beli mobil ini. Kaca yang bodosnya merusakin. Itu harganya 50 juta. Mulai besok. Gue harus mulai bayar kaca mobilnya pangeran. Pokoknya saya gak mau tau. Modal saya udah banyak keluar untuk proyek kita ini. Puluhan miliar. Jadi saya gak mau proyek ini gagal. Itu urusan kamu. Udah lama kamu disini. Baru aja Pak. Gimana mobil kamu? Enak. Ya lumayan. Pak. Kalau menurut aku nih Pak. Papa jangan selalu forcein soal kerjaan. Masih banyak kan. Asisten papa yang lain yang bisa ngurusin kerjaan papa. Gak bisa. Kalau urusan yang tadi itu. Harus papa sendiri yang handle. Kalau gak gak beres. Oke. Sebenernya. Hubungan kamu sama Mel itu. Ada yang spesial gak sih? Spesial apa aja sih Pak. Kita kan temenan doang. Dan papa tau itu kok. Gak lebih dari temen. Kamu gak kepingin. Punya hubungan yang lebih jauh sama Mel. Ke jenjang yang lebih jauh gitu. Lagian kan. Papanya Mel itu kolega papa udah lama. Ya enggak lah. Sama sekali enggak Pak. Ya udah kalau gitu kita pulang. Papa pengen nyobain mobil baru kamu. Ya. Oke. Tapi apa ingin ada apa? Kirain gue yang telat. Ternyata dia malah yang belum dateng. Telat nih gue. Telat nih gue. Gue udah bangun pagi-pagi. Awas aja sampai dia bawang. Putri. Lu abis nyuci mobilnya apa ngeran? Belom. Dia belum dateng. Padahal gue udah nungguin dia dari jam setengah delapan. Kok lo tau? Ya kali. Udah jadi berita satu kampus. Cewek itu fakultas apa coba? Semester berapa lagi? Apa nanya lagi gue kemaren? Wow. Magic. Pagi-pagi gini seorang pangeran udah ada di kampus. Ada apa gerangan? Gue udah urusan. Perlu bantuan gue gak? Gak usah. Gue buru-buru. Sampai kapan tuh gue gak akan nyerah dapetin lo pangeran. perla nesse video. Gak usah. C77-08-83-8. Pes-ayah dada di palum рекor Souci. Waking Beauty.